Halo Cerita ini berjudul Kasih Allah adalah rancangan yang baik Apa? Kasih Allah adalah rancangan yang baik Sampai jumpa Sampai jumpa Juru roti dan juru minum Adik-adik ini adalah gambar juru roti dan juru minum Adik-adik ini garu roti dan juru minum Juru roti bermimpi bahwa dia pikol itu Roti itu tapi ada apa yang di ini Apa yang minum? Burung Ya burung yang ditoto Tapi dia bangun dia belum kaget Ini mimpi tentang apa? Dia cari tahu tentang siapa yang akan mengartikan Mimpi tapi dia sonde bertemu Terus juru anggur dia mimpi bilang apa? Dia pegang apa? Dia pegang apa co? Dia pedi A Pegang anggur dan dia piantar ke siapa? Mimpi Nah dia pegang anggur dan dia piantar ke si pira Mimpi Nah dari sini dia juga bingung Dia nanya guru roti Dia bilang lu mimpi apa? Biar mimpi begini Juru anggur juru minum Ube ju mimpi begini Tapi siapa mengartikan Mimpi mimpi wesone tawih Nah pada saat itu siapa juga yang memimpi kakak Gopin? Siapa yang juga punya mimpi? Firaun Ya Raja Firaun Firaun Raja Firaun menyewa berapa tugas mimpi? Banyak 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 orang yang mener Apa yang men Yang cari tahu Mengartikan mimpi Tapi sonde pernah ketemu Ketemu Ya lanjut kakak Gopin Melihat kegerisan juru anggur tersebut Tentu ini Baru penyatakan itu Ya ingat bahwa saat orang-orang lain Tidak dapat menampilkan mimpinya Dari juru roti Itu bisa Maka ia menyampaikan hal itu kepada raja Raun Dan melakukan kesalahannya Setelah melupakannya Oleh karena itu Juru mengeru Ya Kerenung lanjut ya Dari sini nih Juru roti Juru minum Ketemu dengan Yusuf Karena waktu itu Yusuf juga di dalam penjara Penjara Kenapa Yusuf di dalam penjara adik-adik? Karena apa? Karena apa? Bukan Karena apa? Dia dapat Dari 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 Dia dapat apa? Dia dapat apa? Smile Yusuf dapat apa? Yusuf Yusuf kenapa? Karena apa ya? Remaja Yusuf kenapa Kau dia masuk penjara? Apa? Indi Soal CCA nih Kenapa Yusuf? Kenapa Yusuf masuk penjara? Kenapa Yusuf masuk penjara? Dede Saret Kenapa Yusuf masuk dalam penjara waktu itu? Hei sama Ju Ando Kenapa Yusuf masuk dalam penjara? Christine Karena Dia sembar salah ya Jangan mengarang-mengarang bebas Kenapa Yusuf masuk dalam penjara? Nunggu Bisa sampai satu ya Kenapa? Saret 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 Kenapa Yusuf masuk dalam penjara? Karena waktu itu Yusuf Dibilang apa? Merayu Boti Merayu Potifat Kalau tidak kita yang jawab Kalau tidak Bapak sendiri yang jawab Ya waktu itu dia masuk penjara karena dia dituduh Dia dituduh Nah adik-adik Siapa disini yang sembar buat salah dia dituduh Ini pasti ketemu hati sakit lah Menangis Tapi Yusuf terima dengan adil dia di penjara Nah Dia di penjara dia bertemu dengan siapa? Julur Roti dan Julur Roti dan Nah Dia bertemu Tapi Julur Roti mimpi dia suka setahu di orang-orang Orang-orang Apakah ini ada yang pas dengan Deku Arsi Semai Semai mau dengar cerita juga Semai 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 5 menit ya 5 detik Nadia Semai Semai Ya adik-adik Ya pada saat itu begini Yusuf bilang begini Nanti juru anggur lo akan mati Juru minum lo akan mati sedangkan juru roti akan kembang eh tebalik, juru roti akan akan mati dia akan dipasung dan itu murung yang datang foto di muka, di pembadan, sampai di pendaging-daging semua, itu yang Yusuf omong dan terjadinya betul sedangkan juru anggur dia akan kembali diangkat untuk melayani Raja Firau nah pada saat itu Raja Firau ini dia punya mimpi yang luar biasa dia mimpi akan ini terjadi ada dapat lihat ini binatang yang badan gemuk, ada badan kurus ada ini dokung gandum yang berdiri lurus ada gandum yang tak tidur tapi dia cari ini orang untuk menerjemahkan ini mimpi, tapi bertemu suatu saat begini sebelumnya ke luar nanti Yusuf bilang begini, pokoknya nanti kalau orang tanya tentang mimpi, mengartikan mimpi orang bisa tahu, betul Yusuf betul bisa mengartikan, masalah punya mimpi mimpi, nah juru anggur ini dia selupa buang, saya Yusuf dia lupa buang, saya Yusuf bosong sakit hati, kesoannya bosong, tolong orang kalau orang lupa, bosong sakit kesoannya sakit, kesoannya sampai ketong, kok langsung sakit hati dan menangis barang tereke bagi tua Yusuf tetap diam, sabar dan menunggu menunggu raja ini raja, ini raja raja juru minum ya raja juru minum betul raja, itu hari ini dia akan temui dengan ini itu nyong satu nama Yusuf raja tahu sendiri bisa mengartikan mimpi dulu ini mimpi begini betul itu nanti ini akan melayani raja betul itu melayani raja ternyata juru roti ini dia mati betul raja dia mati karena dari situ dia dapat toto dari bu burung nama ini ingat dia minta maaf raja dia bilang begitu raja bilang begini oh, nah kalau begitu mulai dari sekarang tolong bosong pi pi panggil siapa? Yusuf bosong pi panggil Yusuf pi sudah langsung dia pembahit stop stop kenapa nih? kenapa nih? nama ini? nama ini? nama ini? nama ini? stop betulnya ini pari aja masuk lalu ini hari baru kotong ada bapak sirsiak pas ketu minum ini hari dong semua awus pari biasa kotong sonea? awus kan nungu heran nungu heran hari ini merupi biasa ya lanjut deh nasale dan tuan-tuan satu stop sebagi tiga toh bagi itu semua satu satu bagi tiga berbagi bunaya berbagi ya 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 sabar ya masaret